Pemirsa inflasi di Jawa Barat pada Juni 2024 mencapai 2,38% year on year dan reflasi 0,04% month to month. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun harus bekerja lebih keras menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pencatatan BPS Jawa Barat, inflasi pada Juni 2024 mencapai 2,38% secara year on year atau tahunan. Sedangkan secara month to month atau bulanan terjadi 0,04. Dari 10 wilayah yang dipantau, hanya 3 yang mengalami inflasi pada Juni 2024 yaitu Kabupaten Bandung, Majalengka, dan Kota Bekasi. Kepala BPS Jawa Barat Marsu Diyono menyatakan jika angka tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Tapi tetap harus waspada agar angka inflasi bisa ditahan hingga akhir tahun 2024. Menurutnya situasi global saat ini yang harus diwaspadai. Harus optimis, karena yang perlu diperhatikan adalah situasi global, itu yang susah diprediksi. Kalau cuaca kan sudah-sudah memiliki prediksi, sudah disiapkan bagaimana kompanisasi dari pergambungan. Itu bagaimana supaya produksi gabahnya juga tetap selamat. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin menyatakan berdasarkan data BPS, pihaknya menyadari jika harus bekerja lebih keras menghadapi musim kemarau, khususnya untuk mengendalikan harga beras dan cabai merah. Pihaknya pun akan menjajaki kerjasama distribusi barang dengan Jakarta terkait angka inflasi di Kota Bekasi, yang merupakan daerah penyangga Jakarta. Mas Mada itu, tentang langkah antisipasinya mungkin seperti apa? Terima kasih. Langkah antisipasinya, Pak? Ya, kalau beras bersama dengan bulu, dan juga masih ada bantuan bulu, pangal terakhir. Ya, intinya adalah, kamu ingin agar masyarakat melakukan harga yang wajar. Jadi, kamu ingin agar masyarakat melakukan harga yang wajar. Kan sudah ada tim, ada satgas juga. Tidak ada kebarangan pesernya. Pak, tadi dari 10 yang dipantul, ada 3 kekawasan kota yang inflasi, Pak, lainnya diplasi. Mungkin ada penekanan buat 3 daerah itu, Pak. Ya, jadi diplasi. Ya, diplasi kan. Kalau Bekasi, ya, tentunya kita akan berhasil juga berhasil dengan lantai Bekasi, apapun ya. Tapi kan, sepertinya kan kalau Jakarta itu juga, Bekasi itu penyelenggara Jakarta. Jadi, ya, apakah perlu kerjasama untuk distribusi barang. Sementara itu, terkait angka kemiskinan, Be meminta agar para camat memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak-anak, khususnya di keluarga prasejahtera.